Intro Halo viewers, di rumah semuanya Gimana kabarnya hari ini? Harus baik dong pastinya Sama kayak Cema hari ini, baik banget ya kan? Lagi semangat banget Karena informasi hari ini tuh seru banget Dan juga asik-asik semua nih Kalau misalnya udah ada Cema disini Pasti ada informasi menarik juga Seperti musik terupdate Buat viewers di rumah Karena kita udah di BTS Bihani song Viewers, langsung aja kali ya Ke informasi musik pertama nih Yang datang langsung dari Penyanyi cantik muda berbakat Wah luar biasa sih Shakira Jasmine Yang baru saja merilis single terbaru Berjudul Just a Casting Aduh, kalau misalkan dengerin lagu ini tuh Keren banget Enak banget lagunya Cema udah puterin beberapa kali Sampai dengan tadi Masih kebayang-bayang lagunya Seperti apa ya kan? Biar viewers di rumah Gak penasaran juga Bagaimana lagunya Dan seenak apa sih lagunya Langsung Cema kasih aja Ini dia Gimana viewers? Keren kan? Asik kan? Enak banget kan lagunya Bener kan? Kata Cema tadi Seenak itu lagunya ya kan? Makanya pas banget nih Kalau misalkan Cema tuh dengerin dari kemarin Sampai dengan sekarang Terus aja diulang-ulangin lagu ya Kalau misalkan udah ngomongin yang namanya Syakir Rajasmi tuh Gak akan ada abisnya ya kan? Ya satu episode tuh gak cukup Buat ngomongin dia doang ya Jadi daripada kita Terpaku ya kan? Terpana sama kecantikan dan suaranya juga Kita mulai langsung aja beralih Ke informasi musik Berikutnya gimana ya kan? Langsung informasi musik kedua Datang langsung dari Negeri Jingseng Korea Selatan Dari Salah satu member BTS RMBTS Yang baru saja merilis single terbaru Berjudul Wild Lovers Yang tergabung Dalam salah satu albumnya dia Indigo Wah Kira-kira bagaimana nih Penampilan dari ketua BTS ini Langsung aja kita riah Check this out Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Seperti Satu cim Eh apa sih? Tuh kan viewers Susah banget ya kan? Ngapain lagu pake bahasa Indonesia aja Susah banget Kadang kita suka salah-salah Ini musisi-musisi tadi Mempunyai dua versi Bahasa dalam lagu mereka Keren banget ya kan? Tapi mungkin ini adalah salah satu cara Untuk memperkenalkan lagu Indonesia Di mancanegara atau luar negeri Biar lebih dikenalkan bali Ya kan? Wah keren banget ya kan? Tapi setelah ini masih ada nih Musisi-musisi yang memiliki lagu Dengan dua versi bahasa Yang berbeda Tapi sayang banget viewers Ternyata waktu kita udah abis Tapi jangan khawatir Karena Cema akan kembali lagi Di next episode Untuk memberikan informasi Seperti musik buat viewers Di rumah Yaudah Cema pamitin dari diru dulu ya Jangan lupa saksikan BTS Di next episode Only on MSC Channel Bye-bye